Sahabat betani, cabai merupakan salah satu bumbu wajib di Indonesia. Cabai sangat digemari karena rasanya yang sangat pedas. Namun untuk menanam tanaman yang satu ini butuh keuletan dan tantangan. Cabai dapat tumbuh di dataran rendah sampai dataran tinggi. Namun yang paling baik adalah tanah humus yang kaya akan unsur hara. Tanaman cabai membutuhkan cahaya matahari yang cukup sepanjang hari. Dan jika kurang sinar matahari, tanaman akan tumbuh meninggi, daun dan batangnya lemas, umur panen lebih lama, serta produksi rendah. Untuk budidaya cabai pertama kita persiapkan yaitu pembibitan. Persemaian yang terbaik yaitu di bawah naungan plastik transparan atau greenhouse agar benih terhindar dari hujan dan matahari langsung. Membuat tempat pembenian yang baik, media semai berupa tanah, campuran pupuk kandang atau kompos, Kemudian siram media sebelum disemai Semai benih cabai yang varietas unggul, bermutu baik, dan bersertifikasi Setelah selesai menyemai, taburkan dengan tanah halus, kemudian tutupi media semai dengan plastik. Jangan lupa dicek setiap hari agar terjaga kelembapan benih. Dan buka penutup media segera setelah benih mulai berkecambah dan mengeluarkan daun. Sirami seperlunya dan benih akan siap pindah tanam setelah umur 20-30 hari. Persiapkan lahan sebelum benih usia masa tanam. Jadi persiapan lahan harus segera dilakukan dengan membajak tanah, mencangkul, untuk membalikkan tanah supaya gemur, Kemudian membuat gulutan dengan ukuran 1 meter sampai dengan 110 cm. Tinggi gulutan 30-40 cm. Jarak antara gulutan 60-70 cm. Taburkan pupuk kandang 20-30 ton per hektare. Kemudian tutupi dengan plastik mulsah untuk mengurangi tumbuhnya rumput dan juga untuk menjaga kelembapan tanah. Terima kasih telah menonton! Lubangi mulsah dengan ukuran jarak sekitar 20-30 cm dan biarkan selama kurang lebih 1 minggu. Kemudian bibit siap ditanam. Untuk penanaman cabai, usahakan di sore hari atau kalau pagi jangan lebih dari jam 9 pagi. Kemudian sesudah itu disiram air secukupnya. Pemasangan lanjaran atau acir minimal 2 minggu setelah tanam. Terima kasih telah menonton! Pemupukan 7 sampai dengan 10 hari sesudah tanam dengan cara mengocorkan campuran NPK dengan air. Pemupukan secara rutin 10 hingga 15 hari sekali. Siangi gulma untuk mengurangi penyakit. Selalu rajin melihat tanaman secara rutin dan mengamati secara teliti apakah tanaman sehat atau terserang penyakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk pemupukan setelah 1 bulan, pupuk seperti yang tertulis di atas yaitu setiap 1 gelas atau 300 cc pupuk untuk 30 liter air. Waktunya sama yaitu 7 hingga 10 hari sekali, unsur mikro tetap diberikan dengan cara semprot atau dikocor. Setelah tanaman mulai berbuah, unsur fosfor atau kalium tetap harus sama-sama ditambah. Sedangkan unsur N bisa diturunkan, campurkanlah NPK dengan SP36 dan KCL dengan perbandingan 1 banding 2 banding 3. Agar berimbang antara bunga baru dan buah yang sudah jadi, larutannya juga dibuat sama yaitu tiap 1 gelas atau 300 cc dengan 30 liter air lalu dikocorkan ke lubang buatan jarak 10 hingga 15 cm dari pangkal tanaman. Waktunya pemupukan bisa 10 hari sekali, tapi jangan lupa untuk tetap memberikan unsur mikro dengan cara semprot pada daun. Dan secepatnya membuang daun atau tanaman yang sakit, kemudian membuang tanaman yang sakit, entah itu daun atau buah sebaiknya dibungkus plastik dan dimusnahkan. Jangan sekali-kali membuang di sekitar lahan. Selain itu, pasang perangkap untuk lalat buah agar tidak menyerang tanaman. Menanam tanaman pemagar dengan kenikir-kenikiran, bunga matahari juga jagung untuk melindungi hama agar mengurangi penyakit cabai seperti trip, cabuk, dan lainnya agar tidak langsung masuk ke tanaman cabai. Terima kasih telah menonton! Serta pengendalian hama seperti menyemprotkan insektisida dan pesticida yang ramah lingkungan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!